Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada Honda Beat yang tipe nyuk kayak gini ya lampunya ini motor berbet katanya kemarin berbet kemudian dibawa ke bengkel bengkelnya deket-deket aja katanya itu harus ganti apa ganti apa casing 2 ganti pompa bensin katanya harus ganti pompa bensin ya karena yang punya motor enggak ada duit jadi motor dibawa pulang hidup-hidup normal cuma berbet aja ketika digas gede ya dan setelah saya periksa ternyata masalahnya bukan di pompa bensinnya tapi masalahnya ada di area busi ini businya sudah saya lepas perhatikan businya copot businya itu patah disini ya sehingga motor itu berbet-berbet dan setelah saya pasang busi baru ini busi baru kita pasang posisinya agak susah ya Sorry kita coba pasang dulu ya Nah itu businya sudah terpasang ya di sana sudah kenceng kita coba hidupkan ternyata masalahnya bukan hanya di busi saja nanti tak kasih tahu nanti saya kasih tunjuk dulu kita hidupkan motor hidup tetapi berbet dan kalau digas lebih berbet lagi sekarang kamu perhatikan di lubang businya ya di dalam lubang busi sana di dalam lubang busi sana ya itu keluar apinya enggak kelihatan sudah saya copot penutupnya ini biar kelihatan nah tuh bunyi plek-plek dan mesin mati bentar saya posisikan kamera yang enak nah ini digas langsung mati ya di sana itu keluar apinya tapi nggak kelihatan nih di dalam sih mungkin harus seperti ini appreh ternyata ha 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 kelihatan ya kelihatan ada kelihatan ada percikan api dari plastik ini yang menyambar ke mesin ternyata businya juga rusak eh businya colokan emang sudah di dalam sana kita lepas dulu kancing busi yang ada di dalam sini sudah gak ada sehingga busi itu gak ngunci dengan kenceng jadinya bocor apinya keluar lewat sini menyambar ke mesin nah saat menyambar itu pula mesin jadi berbat kita ganti ya kita ganti ini ganti busi ganti berhubung ini gak ada yang original maklum kita di kampung di desa desa karang kemiri eh duding bulu rembak nah ini kita ganti ada naik mitasi ya wis lah gak apa-apa besok kalau keturun ke kota kita ganti yang original oke kita pasang motor ini kemarin masuk bengkel masih berbat ya minta ganti pompa bengsin yang katanya harganya 500 ya 500 ribu kita sapa 500 sewo ya kita pasang yang baru nah kebetulan yang punya motor ini desanya sebelahan dengan desa saya jadi kemarin si yang punya motor nyari-nyari nyari-nyari nomor saya maksudnya nyari ke saudara-saudara saya dan memang sudah kenal sih cuma gak tau nomor hp nih setelah tau nomor hp kemudian dia telepon hubungi saya untuk naik untuk datang ke rumahnya dan setelah saya cek ternyata businya yang bermasalah kita coba pasang pakai imitasi apakah josh kalau gak josh dibuang kalian ini harus bunyi ketika kita pasang ya bismillah kita coba hidupkan lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih Masalahnya cuma ini ya bro Buat teman-teman bengkel Yang mengalami kesusahan Di motor injeksi jangan panik terlebih dahulu Jangan memfonis ini memfonis itu ya Cukup kita cek bagian Yang simple-simple dulu Seperti bensin mungkin kemasukan air Busi mungkin mati Atau mungkin ini juga mati Untuk injeksi honda sering banget ini mati ya Rusak Oke ini tinggal kita bereskan lagi Bodi dan juga yang lainnya Ini kemarin dicopoti di bengkel Tapi orang dipasangin maning Oke Oke ini honda bt sudah Peres Malah masalahnya cuma di Busi Masalahnya cuma di busi Yang Ujungnya copot Seperti ini Ya Ini Berbet-berbet Hidup tapi berbet parah Dan kemudian setelah diganti busi Ternyata ininya bocor Karena Kancingan di dalamnya sudah rusak Jadi Si busi masuk itu Tidak kenceng Jadi saat Saat bocor itulah Berbet terjadi Nah ini sudah diganti Karena tadi imitasi Jadi besok kalau mau ke kota ini Dipelikan yang original Buat jaga-jaga aja Karena imitasi itu biasanya Kurang bagus Tapi ya ada juga yang bagus Cuma kayak gini Tok Suruh diganti Full pump yang harganya 500 ribu Katanya Ya Yang punya motor Brebet Motor injeksi Tidak usah panik ya Cukup periksa bagian-bagian Yang sederhana Terlebih dahulu Karena pada dasarnya Mesin itu Sama saja sih Kita cek yang bagian sederhana dulu Seperti bensin Busi Colokan Atau mungkin Sikring Kabel putus Kayak gitu Kayak gitulah Jangan langsung Tifonis Yang mahal-mahal Harganya mahal Setoknya gak ada Mok mumet Ya gak Ini sudah beres Tapi belum dicoba Sementara dicoba begini aja Sudah enak banget Gas juga sudah Sangat galak Kalau kemarin itu Digas sedikit Seperti ini Langsung gelagak mati Digas seperti ini Langsung gelagak mati Kayak gitu Masalahnya cuma Dibusinya aja nih Ini 500 ribu Oke ya Bersapa nih Kalau motor yang brebet Periksa yang ringan-ringan dulu Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Like dan subscribe Disini Terima kasih Jika ada komentar Silahkan tulis di komentar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Yeah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton